Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke di video tutorial kali ini Saya sekaligus menjawab pertanyaan Teman-teman semua mengenai kulkasnya Gak dingin tapi lampunya menyala Dan sedangkan di bagian bodi kulkas itu dingin Kemudian di bagian mesin kompresor juga Gak ada tanda-tanda hidup Ataupun getar ataupun panas ya Nah disini ada dua penyebab Masalah kulkas gak dingin tapi lampunya menyala Teman-teman ya Yang pertama itu di bagian termostat Ataupun di bagian pengaturan suhu ya Jadi jika termostat ataupun pengaturan suhu ini rusak Maka yang terjadi kulkas gak dingin Tapi lampunya menyala Nah disini kita coba cek di bagian termostat Ataupun di bagian pengaturan suhu Kita coba matikan atau kita offkan terlebih dahulu ya Kemudian setelah kita matikan seperti ini Kemudian kita coba onkan kembali ya Siapa tau disini termostat hanya Mengalami konslet ya Nah kita coba onkan Kemudian setelah udah kita onkan seperti ini Coba kalian nyalakan untuk kulkasnya Apakah disitu ada tanda-tanda Mesin kompresor hidup atau tidak teman-teman ya Nah jika mesin kompresor ini gak hidup ketika kita onkan Setelah kita matikan kemudian kita onkan kembali Itu gak ada tanda-tanda Besar kemungkinan disini terjadi kerusakan di bagian termostat Ataupun di bagian overload Ataupun di bagian relaynya teman-teman ya Nah disini untuk memastikan bahwa kerusakannya di bagian termostat Ataupun di bagian overload Kita coba cek di bagian mesin kompresornya teman-teman ya Jadi disini kalian langsung cek di bagian mesin kompresornya Nah disini ada yang namanya overload Dan juga ada juga yang namanya PTC relay teman-teman Ada juga yang menyebut PTC overload Ataupun PTC relay Itu bebas teman-teman ya Nah kalian bisa buka di bagian tutupnya ini teman-teman ya Karena disini itu letak overload dan relaynya teman-teman Nah kalian bisa menggunakan obeng ya Seperti ini atau kalian bisa congel-conkel pakai test pen boleh ya Nah ini kalian bisa buka Kalian cek terlebih dahulu untuk overload dan relaynya Karena jika terjadi kerusakan di bagian overload dan relay Maka kulkas hanya lampunya saja menyala Tapi kulkasnya gak dingin teman-teman Sekarang kita coba lepas di bagian relay Ataupun di bagian overload ya Nanti kita cek Nah disini untuk pengecekan Disini saya tidak menggunakan alat teman-teman ya Supaya kalian bisa mengerti Dan juga tanpa menggunakan alat itu seperti apa teman-teman ya Nah kita congel seperti ini saja Oke disini sudah terlepas untuk overload dan relaynya ya teman-teman ya Nah disini ada dua buah overload dan juga relay Dan bagaimana cara mengetahui bahwa overload dan relay ini rusak atau tidak ya Tanpa juga menggunakan alat Nah disini video sebelumnya sudah pernah saya bahas Cara pengecekan relay ataupun overload teman-teman ya Kalian tinggal koca aja seperti ini Kalau misalkan koca itu artinya relay itu mengalami kerusakan Kalau misalkan enggak Itu kalian coba cek deh Di bagian dalemannya Disitu ada bimetal teman-teman ya Kalian bisa gunakan obeng ya Jadi caranya itu seperti ini Nah disini ada kancingan kalian bisa buka Kemudian nanti kita cek ya Nah caranya seperti ini Tinggal buka Biasanya Bimetal itu mengalami pecah meskipun enggak koca teman-teman ya Tapi kalau misalkan seperti ini Itu enggak ada koca ataupun enggak ada retak Itu artinya relay itu masih bagus teman-teman Dan enggak perlu kalian ganti yang namanya relay teman-teman Oke selanjutnya disini ketika kalian mengganti Kalau misalkan rusak Kalian pastikan sekunnya ya Itu jangan sampai kebolak-balik ya Karena kalau misalkan di tokoan itu kan ada yang kaki kanan dan juga ada yang kaki kiri Kemudian disini kalian cek di bagian overload Jadi kalau misalkan overload itu mengalami rusak Itu pasti ada tanda-tanda retak ya teman-teman ya Tapi kalau misalkan enggak ada retak Kalian enggak perlu ganti ya Nah ini kan enggak ada retak Artinya disini overload itu masih bagus teman-teman ya Tapi untuk memastikan bahwa overload dan relay ini masih bagus Nah disini saya mempunyai cara teman-teman Tanpa menggunakan alat ya Nah kalian disini cukup menggunakan dua kabel saja teman-teman ya Nah contohnya seperti ini Nah seperti ini ya Kalian buat seperti ini Nah setelah kalian buat seperti ini Kalian bisa lepas sekunnya teman-teman Nah kalian bisa lepas sekunnya Ini sangat keras sekali ya Oke disini enggak usah kita lepas saja teman-teman ya Ini hanya sebagai contoh Kita coba pasang saja seperti ini Kita pasang kembali untuk overload dan relaynya Tapi saran saya kalian harus lepas teman-teman ya Jadi sekunnya kalian lepas overload dan relaynya kalian lepas Oke seperti ini Dan kemudian ini kita pasang ya teman-teman ya Jadi kita pasang di bagian overload dan relaynya Ini bebas teman-teman ya Mau bolak-balik juga enggak ada masalah Nah kalian pasang seperti ini Usahakan dilepas teman-teman ya Ini hanya contoh saja Nah ketika sudah kita pasang seperti ini Ya kemudian coba kalian nyalakan Nah ketika sudah kita nyalakan Disini mesin kompresor itu hidup Artinya disini di bagian overload dan relaynya Itu enggak ada masalah teman-teman Ya ketika sudah kita nyalakan seperti ini Berarti kalau misalkan sudah kita pakai cara Dua kabel seperti ini mesin kompresor nyala Itu artinya di bagian termostat Ataupun pengaturan suhu itu yang rusak teman-teman Jadi enggak perlu kalian ganti overload dan relaynya Nah dengan cara seperti ini Kalian bisa mengetahui mana yang rusak Ataupun tidak teman-teman ya Jadi caranya itu seperti ini Jadi cukup simple teman-teman ya Untuk mengetahui letak kerusakan pada kulkas Tidak dingin tapi lampunya menyalah teman-teman ya Nah karena disini letak kerusakannya itu Di bagian termostat ataupun pengaturan suhu Nah disini kalian bisa buka di bagian termostat ataupun pengaturan suhu Karena disini letak kerusakannya teman-teman ya Dan disini pasti kalian bingung ya Bagaimana cara mengganti atau membuka di bagian termostat ataupun pengaturan suhu Nah disini saya kasih tahu caranya teman-teman ya Setiap kulkas itu kan berbeda-beda teman-teman ya Cara bukanya Nah kalian cari nih baut ataupun skrupnya teman-teman ya Karena disini letaknya di bawah Jadi kita harus buka bautnya di bagian bawah teman-teman ya Karena letaknya itu di bagian bawah Nah setelah kalian buka baut-bautnya Kalian bisa lepas ya di bagian sini di bagian covernya Kemudian setelah lepas kalian ganti termostat ataupun pengaturan suhunya Itu bebas teman-teman ya untuk pengaturan suhu Kalian bisa ganti yang orsinil ataupun kalian ganti yang universal Itu bebas teman-teman ya Kemudian setelah kalian ganti itu pastikan di bagian sensor pengaturan suhu Disini kalian pastikan nempel di bagian evaporator ataupun di bagian fresernya Karena kenapa kalau misalkan tidak kita tempelkan Itu pasti mesin kompresor terus-terusnya lah teman-teman ya Gak mau mati meskipun suhu kulkas sudah kita setting di angka 3 Ataupun sudah dingin Itu percuma mesin kompresor gak bakalan mati Karena sensor ini gak nempel di bagian evaporator Dan ini bisa juga menyebabkan kompresor cepat rusak Dan juga di bagian evaporator itu cepat tebal teman-teman Jadi saran saya seperti itu teman-teman Jika mesin kompresor gak mau mati teman-teman ya Ketika kulkas sudah dingin Ya jadi seperti itu ya untuk mengetahui letak kerusakannya teman-teman ya Jadi dengan cara dua kabel yang tadi saya sebutkan Itu kalian sudah bisa memperbaiki kulkasnya sendiri teman-teman Oke jadi seperti itu ya teman-teman ya Untuk memperbaiki Jika teman-teman ada kesulitan atau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman Insya Allah pasti akan saya jawab Oke mungkin itu aja Jangan lupa like dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe ya